Al-Fatihah Dan Allah akan memberikan rizki kepadanya Dengan rizki yang tidak diduganya Oleh karena Orang seperti kita ini Ya Rizki kita ini termasuk yang tidak diduga Kalau kita itu Mau tanya kepada ayah kita Orang tua kita Dia mendapatkan rizki yang dikirim ke kita Ya Itu pula nanti setelah kita itu menjadi ustad Menjadi seorang da'i Dan semoga tercapai semuanya Maka Rizki kita itu tidak disangka-sangka Sifat daripada Rizki para ulama Para asatiza, para kiai Itu adalah yang tidak terduga Kalau terduga, tidak datang Jadi jangan di planning Jangan diharapkan Kalau diharapkan dia tidak datang Kalau tidak diharapkan dia datang Rizki kita nanti Kalau kalian itu menjadi seorang yang Khadimul ilim Seperti itu Nah jadi Tidak bisa di planning Atau Dicanangkan Atau dipersiapkan Begini-begitu Tidak bisa Nah sehingga Pak Disinilah makanya Kita sebutkan bahwasannya Sifat tawakal itu harus tertanam Dari semenjak dini Bagi seorang khadimul ilim Ada Bersyukur Tidak ada Kita cari dan bersabar Tapi Rizki yang pasti Rizki dia akan dapatkan Dari seorang khadimul ilim